Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait Cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Padani Ali Sera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia, saat ini ada tiga nama kandidat Cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Madani memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari tiga nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdam sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa Cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Madani mengatakan PKS Partai Nasdam dan Partai Demokrat sepakat penentuan Cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Madani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa Cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdam, Sugeng Suparwoto, menuturkan bahwa dalam waktu satu hingga dua hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan Cawapres Anies. Para Ketua Umum Parpol, KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama Cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan Cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024, setidaknya tim kecil dari Partai Nasdam, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan lima kriteria untuk pendamping eks-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pedamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada tiga nama. Nantinya tiga nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kadar PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan inilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegah sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!